Peringatan Kenaikan Isa Almasih Jadi pihak kepolisian sektor Jaluku Resor Mwaro Jambi menerjunkan personilnya untuk mengamankan peringatan kenaikan Isa Almasih di setiap gereja sekecamatan Jambi luar kota Pengamanan ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada umat Kristiani yang tengah menjalankan ibadah Dan 8 personil kepolisian disiagakan di 4 gereja yang ada Masing-masing gereja dijago oleh 2 orang petugas kepolisian Gimana beritanya? Kita tengok Ini 2 berita Kepolisian sektor Jaluku, Resor Mwaro Jambi menerjunkan personilnya untuk mengamankan peringatan kenaikan Isa Almasih di setiap gereja sekecamatan Jambi luar kota Pengamanan ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada umat Kristiani yang tengah menjalankan ibadah 8 personil kepolisian disiagakan di 4 gereja yang ada Masing-masing gereja dijaga oleh 2 orang petugas kepolisian Pelayanan pengamanan di gereja dilakukan untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif saat peringatan kenaikan Isa Almasih di gereja Polisi memperketat pengamanan mengingat wilayah kecamatan Jaluku, Rawan Akan 3C terutama pencurian kendaraan bermotor Area parkir kendaraan jemaat tampak menjadi perhatian utama polisi Kediatan ibadah untuk di wilayah Jaluku sudah jadi kebiasaan kita Setiap keediatan agama, semua keediatan agama kita harus ada kepenamanan Antisipasi 3C dan sebagiannya rumah ibadah kita Yang besar ada tiga Sudah kita plotting ada setiap gereja, ada dua-dua Bantu sama kawan-kawan kita dari pemuda gereja juga Untuk membantu mengamankan kegiatan Rangkaian kegiatan peringatan kenaikan Isa Almasih di gereja yang ada di kecamatan Jaluku, Kabupaten Moro Jampi berjalan dengan lancar, aman dan kondusif Seluruh jemaat gereja dapat melaksanakan ibadah dengan kusuk tanpa adanya gangguan kamtipnas Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan